minum air jam-jam nih minum air jam-jam lagi minum air jam-jam dulu bro biar sehat luar biasa nih orang baga pulang habis sholat isya luar biasa Alhamdulillah Bismillah minum air jam-jam teman-teman langsung Bismillah Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim minum air jam-jam Bismillahirrahmanirrahim minum air jam-jam teman-teman wah di kota Madinah minum air jam-jam gimana gak mantap seger orang pada balik boy wah ame banget ame banget ame banget surat isya ame banget balik Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim gimana bel perasanya bel seperti anak-anak yang jauh sekali dari khusus ya Allah hati ini rasanya ketika berada di rumah Allah ini rasanya kayak tertegur hati gue tuh banyak musibah yang sudah aku alamin sebelum berangkat tapi setelah sini semoga Allah memberikan musibah itu jadi amal pahala yang melimpar buat subhanallah iya kan waktu kecil apa tuh? tutup apa itu? cikir jangan macam-macam dah sama Allah dah jangan bisa ditandun ya aku dah jadi teman-teman kita sebagai pendosa tidak pernah terpikirkan bisa sampai kesini cita-cita pun gak ada gue karena gue jarang sholat ngaji gak bisa jadi ya gue sepertinya bukan orang-orang yang terpilih ternyata Allah berkata lain apalagi seperti aku pendidikan tidak ada semua tidak bisa ya berarti lo orang baik insya Allah waalaikumussalam wa rahmatullahi berastaku ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semoga buat teman-teman bisa datang ke sini ke rumah Allah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih malam-malam masih rame banget semuanya ya Allah semoga teman-teman bisa dipanggil ke sini ya ya Allah kita barakallah indahnya malam-malam hari di kota Mekah ini hotel gue nih luar biasa luar biasa teman-teman kota Madinah di malam hari ini 24 jam orang-orang pasti masih disini ini hotel aku hotel aku cuma berapa ratus meter doang ke masjid Nabawi hari ini sudah sholat maghrib isyar, syuhur, asyar jumatan juga teman-teman nih mau tidur ke tidur dulu berapa jam habis itu kita langsung jantara apa sholat apa yang jam 1 itu sholat yang jam 1 itu kalau gak salah sholat astagfirullahaladzim sholat apa sholat apa namanya sholat apa astagfirullahaladzim jam 1 malam sunnah apa sholat apa namanya astagfirullahaladzim ya Allah baru tadi dikasih tau sholat ini sholat 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 assalamualaikum asriatus astagfirullahaladzim sholat 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 ini isya sudah sholat asyar sudah sholat maghrib sudah sholat jumat sudah kita akan lanjut sholat 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 yang jam 1 itu sholat sholat apa sholat apa jam 1 momi sholat apa jam 1 itu ya yang sholat jam 1 sholat apa namanya sholat jam 1 sholat apa kita sholat tahajud astagfirullahaladzim 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 sampai lupa enggak enggak kelihatan sholat tahajud oke lanjut deh teman-temannya nanti kita ketemu lagi habis ketemu pras tadi juga lagi banyak banget cerita-cerita juga sekarang adalah waktunya istirahat jam 3 kita bangun lagi kita akan sholat tahajud dan berserta yang lain ya Allah hari ini seru banget sih menurut gue ya bismillahir teman-teman semoga teman-teman bisa dipanggil juga kepada ke rumah Allah ini siapapun tidak memandang bulu penting kita niat dulu banyak selawat ya Allah sekali lagi saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meneruskan dari tadi teman-teman semoga besok hari stamina kita intinya sih kita harus ikhlas disini karena kalau kita sudah menjalankan ikhlas menikmatin selalu beribadah selalu berzikir insya Allah akan dipermudah jalannya untuk sampai ke hari pulang ke tanah Jakarta nantinya pokoknya buat teman-teman terima kasih yang nonton ini ya jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh